Halo teman-teman semua Semoga semua dalam keadaan sehat ya Ikut masak bareng aku yuk Disini saya akan share tutorial Membuat pisang crispy Menggunakan pisang tanduk Langkah pertama Kita masukkan tepung terigu 6 sendok Tambahkan 3 sendok tepung beras Disini kita pakai 6 banding 3 atau 2 banding 1 Antara tepung terigu Dengan tepung beras Untuk 1 buah Pisang tanduk Kemudian Tambahkan 3 sendok Gula pasir Dan juga secumput karam Tambahkan 4 sendok Bubuk Baking power Selanjutnya Kita tambahkan air secukupnya Lalu kita adon Disini kita adon Sampai lembut Setelah lembut Tambahkan 1 sendok margarin Ini lebih bagus Ini lebih bagus jika margarinnya Sudah dipanaskan terlebih dahulu Setelah adonnya sudah siap Sudah lembut seperti ini Siapkan air minum sedikit Kemudian tepung yang sudah diadon tadi Kita masukkan 2 sendok Untuk dijadikan crispy Jadi air minum Nanti yang membuat pisangnya Jadi crispy Yang kita masukkan Ketika pisangnya sudah setengah matang Jangan lupa pisangnya Dipotong sesuai selera ya Bisa tipis Sesuai dengan selera saja Siapkan wajan Untuk penggorengan Kita masukkan minyak goreng secukupnya Setelah minyaknya sudah sangat panas Kita mulai menggoreng Terima kasih telah menonton! jadi setelah pisangnya sudah setengah matang kita taburkan air untuk crispy tadi setelah pisangnya dibalik kita masukkan lagi air tepung untuk menjadikan pisangnya jadi crispy dan taraaa ini hasilnya jadi ini sudah crispy guys selanjutnya kita lakukan hal yang sama sehingga pisang yang sudah kita siapkan tadi tergoreng dengan habis ini pisang apalagi pisang crispy ya sangat diminatin banyak orang termasuk saya nah jadi ini salah satu ide bisnis yang paling populer digunakan ya karena emang modalnya hanya sedikit tapi penjualannya atau keuntungan yang didapatkan sangat luar biasa jadi untuk teman-teman yang ingin membuka bisnis pisang crispy boleh diikutin tutorialnya ya jadi ini rasanya sudah mantul banget selain dia crispy dia benar-benar endul nikmat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati